Pada 15 Juni 2022, PT Dirgantara Indonesia melaksanakan seremonial serah terima 1 unit pesawat CN-235-220 Maritim Patrol Aircraft, Full Missions, dan 2 unit helikopter AS-565 MBE Panther Anti Kapal Selam Full Missions kepada Kementerian Pertahanan Indonesia untuk TNI Angkatan Laut. Kegiatan yang dilaksanakan di Hanggar Aircraft Servis PT Dirgantara Indonesia Bandung tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto. Kepala Staff TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono, serta Dewan Komisaris dan Direksi PT Dirgantara Indonesia. Dilansir dari laman resmi PT Dirgantara Indonesia, Pak Prabowo menyampaikan terima kasih kepada Direktur Utama PT DI. Atas suasana baru PT Dirgantara Indonesia yang lebih menserminkan industri teknologi tinggi dan menyampaikan tekad untuk terus bekerja keras memperkuat industri pertahanan. Karena industri pertahanan sesuatu yang vital bagi keselamatan dan kelangsungan hidup bangsa. Nah, satu unit pesawat CN-235-220 Meritim Patrol Aircraft Full Missions dan dua unit helikopter AS-565 MBE Panther Anti Kapal Selam Full Missions. Yang diserahkan kepada Kementerian Pertahanan untuk TNI Angkatan Laut ini akan dioperasikan oleh Skadron 800 Pus Benerbal. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan menunjang kebutuhan operasi Pus Benerbal. Pak Minhan juga menegaskan bahwa kalau kita mau selamat, TNI harus kuat. Bangsa ini harus kuat. Karena kekayaan kita yang luar biasa. Indonesia merupakan negara dengan populasi masyarakat terbesar keempat di dunia. Dengan wilayah teritorial yang juga termasuk merupakan salah satu yang terbesar. Dan hasil kerja PT Dirgantara Indonesia ini merupakan salah satu upaya untuk memperkuat TNI. Pesawat CN-235-220 MPA dengan tile number AX-2349 ini merupakan pesawat ke-6 yang dikirim PT Dirgantara Indonesia. Untuk TNI Angkatan Laut sejak tahun 2013. Yang secara khusus difungsikan sebagai pesawat patroli maritim. Divekali dengan mission system yang terintegrasi ke dalam mission management system dari NEXIA. Dan beberapa perangkat pendukung misi seperti high performance search radar dengan kemampuan deteksi sejauh 200 nautical mile. Yang dapat melakukan surveillance atas wilayah permukaan laut secara kontinu 360 derajat ke segala arah. Dengan tambahan kemampuan synthetic aperture radar dan inverse synthetic aperture radar. Maka search radar yang terpasang dapat memberikan kemampuan tidak hanya mendeteksi keberadaan target. Tetapi juga dapat memberikan tampilan sitra dari target sejauh 600 nautical mile jauh sebelum adanya visual contact. Pesawat ini ditenagai oleh mesin General Electric CT 79C yang juga dilengkapi dengan Automatic Identification System. Sebagai sistem pelacakan otomatis untuk mengidentifikasi kapal dan forward locking infrared untuk mendeteksi atau mengklasifikasikan target. Serta mampu merekam situasi di sekitar wilayah terbang untuk evaluasi misi. Baik dalam kondisi siang maupun malam hari. Disamping kemampuan untuk misi operasi patroli maritim. Pesawat yang diserahkan ini juga merupakan pesawat PT Dirgantara Indonesia pertama yang telah dimodifikasi dan diupgrade pada seluruh avionik sistemnya. Dengan menggunakan teknologi terbaru full glass cockpit dan display digital yang terintegrasi. Dimana untuk komposisi TKDN-nya sendiri sudah mencapai 42,56%. Sedangkan helikopter AS-565M BE Panther merupakan helikopter naval version hasil produk kerjasama industri antara PT Dirgantara Indonesia dengan Airbus Helikopter. Yang kemudian dilanjutkan pengembangan dan integrasi anti kapal selamnya oleh PT Dirgantara Indonesia. PT DI melakukan pemasangan torpedo dan sonar varian terbaru yang disesuaikan dengan kebutuhan TNI Angkatan Laut. Helikopter AS-565M BE Panther Full Mission AKS mampu mendeteksi keberadaan kapal selam yang dilengkapi dengan D-Bing Sonar L-3 Ocean System. DS-100 Helikopter Long Range Active Sonar. Yang dapat beroperasi optimal di area laut dangkal maupun laut dalam. Helikopter anti kapal selam ini dirancang ideal untuk melakukan redetection, melokalisir sasaran dan melancarkan serangan torpedo di perairan. Helikopter anti kapal selam ini telah menjalani serangkaian kegiatan uji. Yang meliputi Flight Performance Test, Flying Quality, Affected System Test, Torpedo Initial Test, dan Sonar Initial Test. Untuk memastikan bahwa seluruh sistem yang terpasang tidak mengubah karakteristik terbang helikopter secara signifikan dan memastikan seluruh operasi dapat dilakukan dengan aman. Jumlah jam terbang yang digunakan dalam rangkaian uji tersebut adalah 110 flight hour. Helikopter AS-565 MBE Panther ini dilengkapi dengan mesin ganda Turbomeca Ariel 2C Turboshaft. Helikopter ini pun mampu terbang dengan kecepatan maksimum 306 km per jam. Dengan capaian ketinggian maksimum hingga 5.865 meter. Helikopter ini disiapkan untuk melengkapi alutsistapus penerbal sebagai helikopter anti kapal selam di bawah Komando Skadron 400 Wing Udara 1. Terima kasih telah menonton!